Pro 1 ND, Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 ND, Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 ND juga Jadi saya kira ada banyak perhelatan yang sedang dilakukan disini Ada festival Golokwe dan saya tahu juga di ND sekarang sedang menyongsong Pesta Pentabisan Bapak Uskup Jadi saya kira semesta mendukung dan kita berharap ini semuanya untuk kesejahteraan masyarakat Amin Bapak Frans diundang ke ND juga nanti perlantikan Bapak Uskup? Ya saya usahakan Pentabisan Bapak Uskup Ya saya usahakan untuk bisa berada di ND nanti Oke nanti juga jangan lupa berkunjung ke RRI ND juga ya Pak Oh siap, siap Sekali di udara tetap di udara untuk RRI Iya baik Pak Frans Ya topik kita pagi hari ini Kalau tidak salah kemarin ya atau beberapa hari lalu ya Pak Frans BPLBF berikan penghargaan sahabat ekosistem pariwisata kepada pelaku industri pariwisata Begitu ya Pak Frans Ya tepatnya tanggal 8 Agustus yang lalu Berkenaan dengan ya komitmen dari BPO, kementerian pariwisata kita ingin mengapresiasi sekali lagi Hal-hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman para pelaku industri Konsen terhadap isu lingkungan dan masyarakat Jadi ada penghargaan kita diberikan kepada kalau tidak salah ada tiga korporasi entitas yang dianggap berkontribusi ya dalam memberikan komitmen yang kuat untuk aksi-aksi kemanusiaan dan juga aksi lingkungan Jadi itu adalah rangkaian karena sebelumnya sekitar bulan Juni yang lalu kami juga sudah memberikan sahabat ekosistem pariwisata kepada lima entitas Jadi artinya ini adalah penghargaan yang untuk sekian kalinya untuk menggambarkan bahwa ada banyak inisiatif prakasa dari teman-teman mitra yang berkecimpung dalam bidang lingkungan dan kemanusiaan dan tatanan dalam ekosistem kepalawisata mereka peduli Pada pemberdayaan masyarakat peduli sekali pada aksi-aksi lingkungan dan hal ini saya kira satu modal yang kuat bagi pembangunan kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan ke depan Itu yang menjadi dasar penilaian BPLBF yang memberikan penghargaan begitu ya Pak Fransia? Iya betul, jadi ada beberapa kriteria yang kita perlukan lalu kita melakukan verifikasi, diskusi dan juga pendalaman Dalam panel memang cukup banyak kandidat-kandidat tapi kita juga ingin memperlihatkan bahwa bobot dari penghargaan ini benar-benar kita ingin bangun satu kemitraan yang strategis Di mana teman-teman korporasi, entitas-entitas itu sebetulnya dengan cara dan programnya mereka benar-benar mampu dan memastikan bahwa gerakan untuk membantu masyarakat dengan program-program pelatihan Mereka punya katakan asuhan atau binaan, ada sentra-sentra kreatif, ada juga sentra-sentra pertanian Yang umumnya ini kita lihat sebagai bagian dari supply chain juga, rantai nilai atau rantai pasok Jadi kami melihat bahwa ini satu kekuatan yang luar biasa bagaimana masyarakat diajak untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan kemampuan atau potensi yang dimiliki Ada pertanian atau peternakan atau kerajinan, seni dan sebagainya Nah ini semuanya itu bisa menjadi satu kesatuan dan akhirnya ini juga bermanfaat tidak hanya bagi hotel atau operator atau perusahaan Tapi juga meningkatkan pendapatan bagi masyarakat setempat, ini saya kira juga satu hal Nah yang kedua, fokus kita ini kepada gerakan-gerakan lingkungan Ada banyak upaya yang dilakukan oleh setiap entitas itu misalnya dengan kebersihan pantai Mereka juga punya program mangrove adoption, ada juga program pelatihan, lalu penanaman pohon dan sebagainya Jadi kami kira ini adalah satu gerakan yang semestinya harus juga dilakukan oleh berbagai pihak Agar kita betul-betul mengharapkan ekosistem kita terjaga, terawat manusia, masyarakat lokal juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan Dari penyelenggaran kepariwisataan, khususnya misalnya sekarang kami masih fokus di Labuan Bajo Tapi saya kira kita juga ingin memastikan bahwa seluruh ekosistem yang ada di Flores Terutama dari perwilayaan yang dilayani oleh badan otorita ini sampai dengan alor, alor kata dan sebagainya Ini juga benar-benar punya kemampuan untuk juga memberikan kontribusi untuk hal-hal seperti ini Ya Pak Franz sejauh ini baru tiga pelaku industri peristala yang diberikan penghargaan ya Pak ya Untuk kedapatannya? Delapan berarti totalnya Delapan? Iya karena ini ada tahap yang kedua yang lalu kita sudah berikan di A5 Oke, sebelumnya tiga, lima dan naik delapan begitu Pak ya Ya, pertama lima itu bulan Juni yang lalu Terus bulan Agustus ini kita berikan tiga lagi Jadi total semua sampai hari ini delapan Delapan ya, oke Nah ini juga dikatakan ada namanya program as, apa ya, pola Bapak Asu begitu ya Pak ya? Oh iya betul Jadi ini semuanya dalam kerangka program Bapak Asu Nah yang kita perlu pastikan program Bapak Asu ini adalah juga memberikan kemampuan, sekaligus juga mendorong agar inisiatif-inisiatif di tingkat mitranya Jadi ada binaan atau anak Asu ini juga punya kemandirian Jadi saya kira itu, jadi program ini sebetulnya dalam bingkai seperti itu Bahwa program Bapak Asu yang kita lihat Bahwa ada banyak inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman mitra kita ini Sesuatu stakeholders yang kita ajak ini Dan mereka juga bertanggung jawab untuk secara lebih continue Memastikan melihat atau berkembang bersama-sama Bahkan juga mendampingi Jadi ini benar-benar sesuatu yang juga keluar dari komitmen dari teman-teman industri Para pelaku, hotel, restoran, cafe dan sebagainya Bahwa mereka tidak ingin hanya satu kali atau dua kali mereka bermitra Tapi itu bisa berkelanjutan Jadi saya kira program Bapak Asu punya makna seperti ini Dan rupanya hal-hal seperti ini sudah menjadi bagian dari Visioning, komitmen dan juga program-program berkelanjutan Yang sudah menjadi kesepakatan atau kebijakan dari Korporasi atau perusahaan-perusahaan tersebut Melalui misalnya ada program CSR Mereka juga punya program pemberdayaan masyarakat Jadi saya kira ini adalah sebuah kekuatan yang luar biasa Dan kita harapkan binaan-binaan ini juga tumbuh secara mandiri Dan berkembang lebih bagus Dan akhirnya kita punya tatanan yang lebih luas Masyarakat menjadi lebih ikut berpartisipasi Di dalam pembangunan kepariwisatan Mereka juga mendapatkan manfaat Itu yang paling penting Jadi itu yang saya kira At the end of the day Kita berharap ya kualitas SDM kita Kualitas masyarakat kita Kualitas lingkungan kita Tetap terjaga, tetap terawat Dan bahkan bisa berkelanjutan Oke Nah untuk kedelapan pelaku wisata ini Apa yang diharapkan Pak nantinya? Ya tentu pengharga ini kan lebih sebagai sebuah Upaya kita untuk menyampaikan pesan Paling tidak ada tiga hal yang saya ingin highlight Semakin confidence Jadi confidence itu artinya Mereka tahu bahwa yang mereka lakukan itu ternyata bagus Jadi on the track Karena pemerintah juga mengakui itu Atau kami mengapresiasi Atau juga ini diakui juga oleh masyarakat Itu satu hal Jadi semakin confidence bahwa Gerakan yang dilakukan oleh Oleh Para pihak ini On the track ya Untuk menyelesaikan berbagai agenda Tentu kita tahu bahwa Sekarang kita punya isu perubahan iklim Ada skema SDGs Jadi Ada Ada aksi-aksi lokal yang sebetulnya Sudah menjadi bagian yang penting ketika Sebuah korporasi itu ada Entitas itu ada Dan Kelompok-kelompok itu melakukan hal-hal seperti itu Itu satu confidence Terus yang kedua Kredibel Kredibel artinya Ya ada Kita harus tahu bahwa Pariwisata atau bisnis ini adalah Business of trust Artinya Kita ingin menyampaikan pesan bahwa Teman-teman ini Kepada konsumen menjadi menarik Bahwa oh iya ya ternyata ada loh program ini yang Dimana Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya Berpikir untuk menguntungkan dirinya sendiri Tapi juga dia sharing kepada Kepada masyarakat Kepada lingkungan Dan itu adalah sesuatu yang Saya kira sangat penting Untuk memberikan pesan kepada Wisatawan Pesan kepada dunia Pesan kepada masyarakat Secara lebih luas Korporasi entitas ini Peduli ya Untuk memiliki daya saing Karena saya kira Paling tidak jualan mereka menjadi lebih bagus Bahwa oh iya Ternyata Perusahaan kami Kita Betul-betul serius Untuk memperhatikan hal seperti ini Jadi ada nilai tambah Bagi Bagi Branding Atau Promotion Dari Korporasi Atau entitas-entitas Seperti ini Dan saya kira ini Masyarakat internasional Pariwisata Itu adalah bisnis internasional Semua tahu bahwa Isu lingkungan Isu kemanusiaan ini Menjadi perhatian secara global Tapi Kita memerlukan Aksi-aksi yang konfirm Jadi saya kira Saya mengapil Kepada seluruh pia Masyarakat Para pendengar Bahwa Ada gerakan-gerakan lokal Yang sebetulnya Berimplikasi secara internasional Secara universal Tapi kita semulai dari sekarang Dan Kalau bisa kita yang memulai Siapa lagi Kalau bukan kita Iya Baik Baik Terima kasih Pak Frans Saat waktunya pagi hari ini Bersama Pro Satu RRI ND Informasi yang luar biasa Terkait dengan BPLBF Berikan penghargaan Sahabat ekosistem Pariwisata Kepada pelaku industri Pariwisata Terima kasih Sekali lagi Pak Frans Salam sukses Terima kasih Selamat pagi Pendengar Pro Satu Dimanapun Anda berada Demikian Bawancara kami bersama Frans Tegu PLT Direktur Umum Direktur Utama BPLBF BPLBF Berikan penghargaan Sahabat ekosistem Pariwisata Kepada pelaku Industri Pariwisata Tetap setia bersama kami Pro Satu RRI ND Di Florata Pagi ini Berikan penghargaan Kepada pelaku Pagi ini